Meski sudah ada instruksi dari Kementerian Kesehatan untuk tidak menjual obat sirup, salah satu apotek di Jalan H.B. Yasin, Kota Gorontalo, masih tetap menjual. Pemilik apotek ini masih memajang sejumlah jenis obat sirup di etalase. Bahkan apotek di sini melayani sejumlah warga yang membeli obat sirup untuk anak-anak. Padahal, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran tentang penghentian sementara penjualan obat jenis sirup di apotek. Instruksi ini terkait kewaspadaan dan pencegahan dini atas temuan gangguan ginjal akut terutama yang dialami oleh anak. Wahyuni, selaku pemilik apotek sudah mengetahui adanya arahan tersebut melalui media sosial. Namun ia mengaku belum ada arahan tertulis dari Dinas Kesehatan setempat. Wahyuni mengaku, berdasarkan informasi yang diterimanya dari perusahaan farmasi dan BPOM, obat-obatan sirup yang dijualnya tidak mengandung zat berbahaya etilen glikol. Ia juga berdalih, sampai saat ini belum mengetahui secara pasti jenis obat apa yang tidak boleh dijual bebas ke masyarakat untuk sementara waktu. Kami sudah disini sudah menerima DPINFO, sudah tahu dengan infonya, cuman masyarakat disini masih belum terlalu paham atau belum tahu informasi yang sebenarnya itu yang bagaimana. Mereka cuma tahunya itu cuma sirup, sirup-sirup itu sudah dilarang oleh pemerintah. Mereka itu tidak tahu zat apa yang berbahaya. Nah, disini kan padang POM sudah mengklarifikasi bahwa zat yang berbahaya itu di etilen glikol sama etilen glikol. Dan sudah banyak juga perusahaan farmasi atau dari pabrik farmasinya sudah menyatakan bahwa produk-produknya itu tidak mengandung kedua zat tersebut. Seperti Sanmol, Tempra, Proris, dan banyak-banyak juga lainnya obat-obat lain atau obat sirup lainnya yang menyatakan bahwa kandungan obat mereka itu tidak mengandung zat etilen glikol sama etilen glikol. Jadi disini masih menjual obat sirup itu ya? Iya, kami masih menjual. Jadi saya mohon di pemerintah tolong dijelaskan kepada masyarakat zat apa yang berbahaya buat zat apa saja yang harus dihindari atau kandungan obat yang harus dihindari dari obat tersebut seperti di etilen glikol sama etilen glikol. Soalnya masyarakat disini cuma tahunya sirup itu harus dihindari dulu. Mereka tidak tahu zat aktif apa itu yang berbahaya. Itu yang kurangnya dari masyarakat. Makanya dari tugas dari kita sebagai orang di apotek atau apotekir, tugasnya itu menjelaskan atau edukasi kepada masyarakat. Dan banyak juga perusahaan-perusahaan farmasi juga yang sudah menjelaskan bahwa pabrik atau kandungan obatnya itu tidak mengandung kedua zat yang berbahaya tersebut. Meski sudah ada larangan dari kemen ke es, warga masih tetap membeli obat jenis sirup untuk anak. Meskipun ada rasa khawatir, mereka terpaksa membelinya untuk keperluan anaknya yang sakit. Ada kekhawatiran nggak? Tentu saja khawatir Pak. Otomatis kan kalau misalnya anak saya sakit itu tetap harus pertolongan pertama itu mau minum obat sirup. Tetap ada kekhawatiran sendiri. Apalagi saya punya anak itu masih bocil di bawah 5 tahun. Tetap khawatir saya itu besar. Tapi untuk saat ini, Ibu datang ke sini membeli obat yang untuk obat apa Bu? Ini saya beli proris, kebetulan itu proris. Ada di daftar yang saya dapatkan. Yang tersebar itu? Iya, yang tersebar. Terus gimana Bu? Apa itu bisa dibeli di sini atau gimana Bu? Tetap dibeli karena sudah dijelaskan obotekernya. Sementara pihak Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo akan memberikan sosialisasi kepada apotek yang belum mengikuti instruksi dari Kementerian Kesehatan. Obat dalam sediaan sirup itu kalau boleh disimpan dulu, jangan dulu diedarkan sampai ada pengumuman resmi dari pemerintah yang sekarang ini memang sementara melakukan penelitian terkait dengan hal tersebut. Pak menangkapi dengan obat sirup yang masih ada dijual di apotek, dari Dinas Kesehatan sendiri bagaimana Pak? Iya, nanti bidang yang bersangkutan ini akan mengkoordinasikan terkait dengan edaran dari DJN Pelayanan Kesehatan yang telah kami sebutkan tadi untuk mungkin sosialisasinya masih terbatas karena cepatnya perkembangan kejadian ini. Jadi ketika ada yang ditemukan di apotek yang masih menjual obat sirup itu, itu akan dihentikan sementara? Iya, dihimbau untuk disimpan dulu sampai tadi ada pengumuman resmi dari pemerintah sampai didapati apa penyebab itu. Apakah aman atau memang tercemar, itu nanti masih sementara dalam penyelidikan. Jadi obat sirup yang tidak mengandung dan tidak mengandung itu apa? Itu belum bisa dipastikan apakah dia mengandung atau tidak mengandung, hanya saja untuk antisipasi, sementara tidak digunakan dulu. Kita pakai sediaan yang lain, apakah dalam bentuk punyar, apakah dalam bentuk tablet, silakan digunakan itu atau suspensi ya. Tim Liputan Dulohupa Aidi melaporkan.